Halo guys, selamat datang di channel Pande ID. Sebelum saya mulai videonya, silakan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Like juga videonya jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Tanpa berbahasa basi lagi, mari kita mulai videonya. Oke guys, di video kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya memainkan game Tower of Fantasy di PC maupun laptop. Selain menjelaskan step-step untuk memainkan game ini di PC maupun laptop, nanti saya juga akan memberikan sedikit gameplay dan juga setting dari game Tower of Fantasy ini. Jadi silakan simak videonya sampai selesai dan jangan skip videonya, agar kalian paham dan tahu cara memainkan game Tower of Fantasy di PC maupun laptop, serta settingannya nanti. Namun, sebelum saya mulai ke caranya, ada hal yang harus kalian pastikan terlebih dahulu. Nah, jadi ini dia hal yang harus kalian pastikan terlebih dahulu, yaitu spesifikasi untuk memainkan game Tower of Fantasy ini. Yang pertama mulai dari OS-nya atau Operating System. Nah, untuk minimumnya itu bisa menggunakan Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 10 64-bit, dan Windows 11 64-bit. Jadi, OS yang support untuk memainkan game ini minimal itu 64-bit ya. Jadi, jika kalian mempunyai OS 32-bit, kemungkinan tidak akan bisa memainkan game ini. Jadi, silakan upgrade terlebih dahulu Windows kalian. Lalu, selanjutnya, prosesor. Untuk prosesor-nya, di sini minimum Intel Core i5 atau lebih tinggi. Selanjutnya, untuk RAM-nya yaitu 8GB. Setelah itu, untuk grafik card-nya, Nvidia GeForce GT 1030. Lalu, selanjutnya, untuk DirectX-nya versi 11. Dan untuk minimum storage-nya yaitu 22GB. Lalu, selanjutnya yaitu recommended spesifikasi atau rekomendasi spesifikasi untuk memainkan game ini. Yang pertama, untuk OS-nya itu Windows 10 64-bit atau Windows 11. Lalu, selanjutnya untuk prosesor-nya yaitu Intel Core i7. Next, untuk RAM-nya 16GB. Lalu, selanjutnya untuk grafik card-nya yaitu Nvidia GeForce GTX 1060 6GB. Lalu, untuk DirectX-nya versi 12. Penyimpanannya di sini rekomendasinya yaitu 25GB. Nah, jadi itu dia spesifikasi mulai dari minimum serta recommended spesifikasi untuk memainkan game Tower of Fantasy ini. Baik, sekarang kita langsung saja mulai ke caranya. Pertama-tama, silakan masuk ke Google terlebih dahulu. Setelah itu, silakan ketik di sini download Tower of Fantasy. Nah, seperti ini. Lalu, selanjutnya silakan masuk ke website resmi dari game Tower of Fantasy. Yang paling atas ini merupakan website resminya, silakan masuk saja. Nah, setelah masuk ke website resmi dari game Tower of Fantasy, maka tampilannya yang muncul akan seperti ini. Selanjutnya, silakan kalian pilih di sini untuk Windows. Silakan diklik. Setelah diklik, nanti akan muncul notifikasi untuk mendownload launcher dari game Tower of Fantasy ini. Selanjutnya, silakan tunggu sampai downloadannya selesai. Jika proses downloadnya sudah selesai, silakan masuk ke folder tempat hasil downloadannya tadi berada. Biasanya itu didatasi, lalu download. Setelah itu, programs. Nah, maka di sini akan muncul hasil downloadannya tadi. Nah, sekarang langsung saja install gamenya dengan cara double-klik di sini. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian bisa memilih mau ditaruh di mana folder atau file dari game Tower of Fantasy ini. Nah, di sini saya taruh di data D. Jika kalian ingin merubahnya, sangat mudah. Tinggal klik saja di sini browse. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silakan pilih saja mau ditaruh di penyimpanan mana game Tower of Fantasy ini. Misalnya di data C, tinggal klik saja C. Setelah itu klik OK. Jika sudah memilih penyimpanan, lalu selanjutnya silakan klik di sini install. Lalu selanjutnya, game Tower of Fantasy ini akan mendownload sedikit data kurang lebih 145 MB. Jadi silakan tunggu sampai proses ini selesai. Oke guys, di sini prosesnya sudah selesai. Lalu selanjutnya silakan klik di sini launch. Lalu setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian akan disuruh untuk login ke game Tower of Fantasy-nya. Nah, jika kalian sudah memiliki akun Tower of Fantasy, silakan tinggal masukkan saja email-nya di sini dan juga password-nya. Atau jika akun kalian ditautkan dengan cara-cara yang lain. Misalnya Facebook, Apple Account, lalu Google Account, Twitter, dan lain. Jika sudah, silakan langsung saja klik login di sini. Nah, bagi kalian yang belum memiliki akun dari game Tower of Fantasy ini, silakan kalian buat akun dari game Tower of Fantasy ini. Nah, untuk membuat akun, caranya tidak terlalu susah. Pertama-tama, silakan klik di sini register. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini untuk kontingennya, biarkan saja Asia Pasifik, lalu untuk negaranya Indonesia. Setelah itu silakan centang di sini. Lalu selanjutnya klik continue. Silakan pilih email yang ingin kalian gunakan untuk akun Tower of Fantasy ini. Jika sudah memasukkan email di sini, lalu selanjutnya silakan klik send. Nah, nanti gamenya akan mengirimkan kode verifikasi ke email kalian. Jadi silakan coba buka emailnya, lalu cari email dari game Tower of Fantasy. Nah, jika kalian sudah menemukan email dari game Tower of Fantasy, lalu di sana akan disediakan kode verifikasi. Tinggal masukkan saja kode verifikasinya di kolom ini. Setelah itu silakan klik continue. Lalu selanjutnya silakan kalian buat password untuk akun Game Tower of Fantasy ini. Jika sudah, lalu selanjutnya silakan klik di sini continue. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya silakan klik di sini di bagian download. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian bisa memilih penyimpanan untuk file atau data dari Game Tower of Fantasy ini. Nah, di sini saya taruh data di. Jika kalian ingin mengubahnya, tinggal klik saja di sini browse. Lalu pilih mau ditaruh di mana data dari Game Tower of Fantasy ini. Nah, jika sudah memilih foldernya, lalu tinggal klik saja di sini select folder. Nah, jika sudah, lalu langsung saja klik di sini install. Oke guys, jadi di sini gamenya akan mendownload data tambahan kurang lebih 43GB. Jadi silakan tunggu saja sampai proses download data tambahan ini selesai. Jadi karena untuk download data tambahan ini waktunya lumayan lama. Jadi untuk proses download ini akan saya skip saja. Setelah proses download datanya selesai, lalu sekarang langsung saja klik di sini launch. Oke guys, jadi ini tampilan awal dari gamenya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam gamenya, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang setting atau pengaturan dari game Tower of Fantasy ini. Nah, di sini di menu awal ini, silakan kalian menuju ke icon ini. Setelah itu akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, ini merupakan menu setting dari game ini. Nah, pertama di sini kalian bisa menyetting untuk basic settingnya. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, di sini ada sound, camera preference, display preference, dan juga control preference. Lalu selanjutnya di bagian display. Nah, di sini kalian bisa menyetting tampilan atau kualitas display dari game Tower of Fantasy ini. Lalu selanjutnya kamera. Nah, di sini kalian bisa menyetting kameranya. Lalu others. Nah, di sini kalian bisa menyetting untuk message settingnya. Lalu selanjutnya untuk controller. Nah, di sini untuk controllernya, kalian bisa sesuaikan dengan kenyamanan kalian bermain. Semua controlnya ada di sini, tinggal klik saja, lalu pilih tombol keyboard mana yang ingin kalian gunakan. Lalu selanjutnya di sini ada settingan untuk bahasa yang digunakan. Nah, di sini juga bisa menggunakan bahasa Indonesia. Bisa dilihat di sini. Tinggal ganti saja bahasanya ke bahasa Indonesia. Nah, ini untuk voiceovernya atau suara dari karakternya itu hanya ada tiga bahasa. Nah, seperti ini. Nah, jadi itu dia untuk setting dari game Tower of Fantasy ini. Baik, sekarang kita langsung saja untuk memainkan gamenya atau masuk ke dalam gamenya. Nah, di sini sebelum memulai gamenya, kalian akan disuruh untuk memasukkan nama dan juga memilih karakter untuk dimainkan. Tapi, jika kalian sudah pernah memainkan game ini sebelumnya dan menggunakan account kalian itu, maka tidak akan masuk ke mode ini lagi. Tetapi, akan langsung saja masuk ke dalam game dan akan melanjutkan progres game kalian. Oke guys, jadi ini dia tampilan awal saat bermain game Tower of Fantasy ini. Jadi, kurang lebih akan seperti ini tampilannya. Namun, jika kalian sudah terbiasa memainkan game ini, pastinya tidak akan asing lagi dengan tampilan seperti ini. Nah, di sini untuk settingnya. Tadi sudah saya jelaskan juga sebelum masuk ke dalam gamenya. Untuk setting di awal gamenya seperti ini, kalian tinggal klik saja tombol escape. Lalu, setelah itu klik setting. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, sama seperti tadi. Di sini kalian bisa menyetting segala hal. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit gameplay dari game Tower of Fantasy ini. Oke guys, jadi gameplaynya kurang lebih seperti ini. Nah, ini gamenya berjalan dengan lancar, tanpa kendala. Oke guys, saya rasa itu saja untuk video saya kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau mungkin hal-hal yang belum dipahami, silakan ketik saja di kolom komentar atau di mig ke atpandid2021. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you. Bye-bye.